Intro Pisah Sambut Kapolres Kabupaten Labu Sel Yang digelar secara sederhana, namun tetap semangat Global Expo TV Kabupaten Labuan Batu Selatan Acara Pisah Sambut antara Kapolres Kabupaten Labuan Batu Selatan AKBP Haji Catur Sungkowo SAG SHMH Dengan Kapolres Labu Sel yang baru AKBP Maringan Siman Juntak SHMH Yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 1923 Yang bertempat di halaman Mapolres Labu Sel Di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang Walaupun sederhana namun sangat menarik Bagi para undangan yang hadir Acara Pisah Sambut ini yang dihadiri Bupati Labu Sel, Haji Edimin, Wakil Bupati Haji Ahmad Fadli Tanjung SAG Para Forkopinda, para Asisten, OPD Para Anggota DPRD, para Pimpinan Perusahaan, Perbankan Kemudian para Ibu-Ibu Bayangkari Juga Ketua PCNU Labu Sel, Haji Makmur Ismail Harahap Roy Surya PCNU, Kiai Kusoy Lubis, FKUB, FKDM, FTK, Pemuda Pancasila, Ormas Antara Gareja, para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Ormas, Oke, para Kapolsek, Camat Sekabupaten Labu Sel Acara ini diawali pertemuan antara Kapolres Lama, AKBP Catur Sungkowo, dan Kapolres Baru, AKBP Maringan Simanjuntak Bersama para Wakapolres, para Kabak, Kasat, Kanit, dan personil Polres Labu Sel Kemudian doa yang disampaikan oleh Roy Surya PCNU Labu Sel, Kiai Kusoy Lubis Setelah makan bersama, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Panitia Pisah Sambut Yang disampaikan Wakapolres Labu Sel, Kompol Bambang Gunanti Huta Barat SHMH Pak Kapolres baru bersama keluarga selamat datang di Tanah Santun berkata bijak berkarya Demikian juga Bapak Kapolres yang meninggalkan kami, semoga sukses di jabatan barunya Perlu saya laporkan sayokiannya acara Pisah Sambut ini digelar hari Rabu lalu Namun tidak mungkin acara Pisah Sambut kita gelar Sedangkan orang tua kita Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di Labu Sel Dan masih tugas di luar Kabupaten Labu Sel Kata sambutan Bupati Labu Sel, Haji Edimin Pak Kapolres tiada kata yang bisa kami sampaikan Dan kami ucapkan selamat jalan, dan selamat bertugas di tempat tugas yang baru Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres Atas kerjasama yang di bidang Kamtip Mas, dan penegakan hukumnya di Kabupaten Labu Sel Ini semoga Bapak sukses di tempat tugas yang baru, ucap Bupati Labu Sel Kemudian selamat datang kepada Kapolres yang baru Makanya hayo kita bersinergi bekerjasama dalam menangani Kamtip Mas Semoga Bapak betah bertugas di Kabupaten Labu Sel ini Kemudian sambutan tokoh masyarakat yang disampaikan oleh Ketua PCN Ula Busel Haji Makmur Ismail Harahap SPDI Dalam sambutannya kami atas nama masyarakat Kami sangat terkejut atas keindahan Bapak yang bertugas hanya sekitar 10 bulan Akan tetapi demi untuk mencapai karir Kami tidak bisa berbuat apa-apa Hanya doa kami menyertai Bapak dan Ibu sehat selalu Dan semoga sukses selalu Kemudian kepada Pak Kapolres yang baru Kami ucapkan selamat datang di tanah yang santun berkata bijak berkarya Semoga kita tetap bergandengan tangan apalagi ini menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden Sambutan dan perkenalan Kapolres Labu Sel yang baru AKBP Maringan Simanjuntak Saya Maringan Simanjuntak Alamat Medan Lahir 1966 tahun Tahun depan saya sudah purna bakti Dan saya menikah tahun 1990 Anak tiga, satu cucu Kemudian bulan tujuh lalu saya sudah mengajukan pensiun Dan sudah ditanda tangan Ikapolda Kemudian hari selasa lalu saya mendapat perintah dipromosikan menjadi Kapolres Labu Sel Maka saya dan istri terkejut Hal itu tidak pernah tersebut di benak hati kami Karena dasar saya dari Bintara Kemudian secapa Jadi selama ini tugas saya tukang tangkap Kemudian Kapolres AKBP Catur Sungkowo Kami pamit kepada perpisahan ini Karena ada tiga hal Kami yang pamit termasuk Kapolsekta Kota Pinang Yang purna bakti Kemudian Kasat Reskrim AKPM Raza Yang pindah ke Sulawesi Semoga 10 tahun ke depan Dia jadi Kapolres di Labu Sel ini Ucap Kapolres Labu Sel Haji Catur Sungkowo Dan terakhir pemberian bingkisan sebagai sindermata Sekaligus salam salaman Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua Yang ada dimanapun Anda berada Agar jangan sampai lupa Channel Youtube Global Expos TV Supaya update terus Like, komen, share, dan subscribe Agar jangan sampai ketinggalan berita-berita Dan isu-isu terkini Yang ada di Indonesia Tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Mirwan Hasibuan Mengabarkan Melakukan pemberantasan Agar pengamatan Itu yang utama Yang kedua Mengamankan Operasi mantan-bata Yang sudah Di depan diri Nah untuk Pemilu 2018 Sudah ada persiapan? Sudah Sudah kita bentuk Personil Ia akan melakukan Pengamatan CPS Demikian juga Personil Yang dilibatkan Dalam Pasukan Dalmas Untuk hidupannya Untuk hidupannya Untuk hidupannya Hidupannya Mari kita Jaga nama baik Kabupaten Labuan ini Semoga Aman dan ketip Sampai Selesainya Pesta Demokrasi Pak, tadi kan ada Menyampaikan Akan memberikan yang terbaik Pak, ini yang terbaik Seperti apa ini Maksudnya Semoga Personil kami Tidak melakukan Kesalahan sekecil Apapun Di dalam hal Melayani Dan akan memberikan Maksimal Semaksimal Semaksimalnya Dalam hal Pelayanan Untuk program Satu Harinya ini Bagaimana Yang pertama Itu tadi Pemperantasan Penjalan gunaan Ngapoba Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati